Selamat malam ya rekan-rekan saya yang menjadi subscribe-nya dokter Made Hipnotis. Hari ini dokter akan mencoba untuk menghipnotis tapi dengan cara yang lain. Yaitu dengan cara melalui WhatsApp. Jadi kita mau membuktikan apakah jarak ini tidak menjadi penghalang seseorang untuk bisa dihipnotis. Manfaatnya apa? Kalau kita bisa melakukan hipnotis melalui jarak jauh, tentu kita juga bisa melakukan hipnoterapi secara jarak jauh. Maksud dokter, lakah ini dokter lakukan apa gini? Karena banyak pasien-pasien yang jaraknya jauh yaitu misalnya antar kota yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan hipnoterapi secara tatap wajah. Jadi dokter akan menggunakan momen ini untuk menghipnotis secara jarak jauh. Karena posisi dokter sekarang ada di Ambon, mau menghipnotis seseorang yang ada di Kota Palu namanya Wahyu. Wahyu ini orang yang pernah kita lakukan hipnotis sebelumnya kurang lebih satu bulan yang lalu dan dokter akan mencoba melakukan hipnotis yang mungkin rekan-rekan bisa saksikan ya apakah ini bisa terjadi atau tidak. Jadi ini merupakan tonggak dokter untuk melakukan hipnoterapi secara jarak jauh kalau kita bisa melakukan hipnotis secara whatsapp. Nanti kita mulai. Kita bisa lihat dokter jelas ya. Bisa lihat? Dokter jelas. Oke, sekarang you gini. Coba Wahyu tutup mata, Wahyu. Oke. Fokus ya, relax saja otot-otot matanya. Relax saja, relax you. Sekarang tarik napas yang dalam. Hembuskan. Oke, luar biasa seperti itu. Tarik lagi napas yang dalam. Oke. Hembuskan. Oke, luar biasa. Tarik lagi napas yang dalam. Hembuskan. Oke, luar biasa. Tarik lagi satu kali, tarik napas yang dalam. Oke, hembuskan lagi. Sekarang matanya Wahyu biarkan tertutup napas seperti biasa. Relax saja, buat otot-otot matanya relax dan nyaman. Dengan tetap tertutup mata. Sambil Wahyu bayangkan matanya itu terlem dengan sangat kuat. Dengan lem yang menurut Wahyu yang paling kuat. Dokter akan memberikan lem ke matanya, bayangkan dokter pura-pura kasih lem, lem yang sangat kuat, lem itu sudah sangat banyak dan kering sekali. Sekarang lemnya benar-benar kering sehingga matanya Wahyu menjadi lengket. Hitungan ketiga, lemnya sangat banyak dan lengket dan Wahyu mencoba membuka matanya. Yang terjadi matanya semakin lengket dan tambah lengket. Satu, dua, tiga. Coba buka, matanya lengket, semakin lengket, dan tambah lengket. Bagaimana, Yuh? Tambah lengket? Coba buka, semakin lengket. Lengket, Yuh? Tidak bisa dibuka. Oke, sekarang coba Wahyu keluarkan lidahnya Wahyu. Lidahnya Wahyu keluarkan, oke, gitu. Bayangkan Wahyu lidahnya menjadi kaku seperti kayu, kaku seperti kayu, sehingga Wahyu tidak bisa menarik lidahnya karena kaku seperti kayu. Satu, dua, tiga, kaku seperti kayu. Namanya siapa, Yuh? Yuh, nama lengkap? Oke, oke. Wahyu lagi duduk atau berdiri ini? Iya. Oke. Nah, Yuh, tiba-tiba aja lidahnya kembali normal, lidahnya saja kembali normal, oke. Kembali normal, oke. Matanya tetap tertutup. Wahyu, angkat tangannya Wahyu ke atas. Kedua-duanya, Yuh. Oke, di atas begitu, oke. Sekarang Wahyu bayangkan kedua tangannya ini menjadi kaku seperti besi baja yang sangat kuat. Tahu tau besi baja tau? Oke, tahu ya. Sekarang menjadi besi baja yang sangat kuat. Ketika Wahyu mau mencoba membekokkan tangannya, tangannya malah semakin kaku seperti baja, kayu baja. Satu, dua, tiga. Sekarang coba bengkokkan, Yuh. Semakin beko, semakin kaku. Tidak bisa? Tidak bisa, oke. Oke. Sekarang, ketika nanti hitungan ketiga tangannya kembali normal, matanya kembali normal, tapi yang terjadi Wahyu malah lupa namanya. Ya, namanya saya ambil dari kepalanya, saya ambil, saya ambil, saya ambil, hitungan ketiga. Ketika tangan dan matanya kembali normal, malah lupa dengan namanya. Satu, dua, tiga. Oke. Panggilannya siapa? Panggilannya. Coba nama ibumu siapa? Nama ibu. Nama ibu. Kalau nama ibu. Siapa? Wio. Wio. Sekarang nama bapak lupa. Siapa nama bapak? Wio. Nama bapak lupa. Nah, namamu sendirilah. Masih lupa, dong. Oke. Sekarang yuk, bayangkan Wahyu sedang kakinya lemes sekali, sangat lemes. Ya, sangat lemes. Di tempat duduknya Wahyu sekarang ini ada lem yang sangat kuat. Ya. Hitungan ketiga, lem itu banyak sekali sehingga Wahyu menjadi lemes tidak bisa berdiri. Satu, dua, tiga. Coba berdiri. Semakin lemes kakinya. Coba berdiri. Semakin lemes. Oke. Nggak bisa. Yuk. Oke. Nanti kita kembalikan yuk. Nggak bisa ya. Nggak bisa berdiri ya. Yuk. Lihat ini. Apa ini yuk? Pulpeno. Oke. Berarti bapak benar. Sekarang coba Wahyu tutup mantanya. Sekarang bayangkan apa yang dokter pegang ini berubah menjadi ular kecil. Ya, ular kecil tapi ular ini jenisnya cobra. Satu, dua, tiga. Buka mata. Nah, coba lihat ini yuk. Apa ini? Ular kobra. Kecil sekali ya. Oke. Kecil. Sekarang yuk. Tutup matanya lagi. Oke, tutup mata. Dengarkan suara dokter yuk. Dokter akan menghitung lima sampai satu. Lima sampai satu. Setiap hitungan akan membuat Wahyu semakin mengantuk dan tambah mengantuk. Setiap hitungan dari lima ke satu itu akan membuat Wahyu semakin mengantuk dan tambah mengantuk. Lima, tambah mengantuk. Empat, semakin mengantuk. Tiga, dua, satu. Sekarang tidur, tidur. Jaga keseimbangan. Relax, relax. Jaga keseimbangan. Terus jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan. Dengarkan kata-kata dokter. Sekarang dokter akan menghitung angka satu sampai tiga. Setiap hitungan akan membuat tubuhnya Wahyu semakin segar. Bertambah sehat. Nanti hitungan ketiga semua kembali normal termasuk kakinya, namanya, nama. Ibu kembali normal dan Wahyu akan segar sekali. Dokter akan menghitung dari satu sampai tiga. Satu, dua, tiga. Kembali normal semua. Oke. Nah, sekarang kita, apa yang Wahyu rasakan selama ini? Coba berdiri dulu, jangan sampai tidak bisa berdiri. Coba berdiri. Luar biasa. Nama ibu siapa? Nama ibu. Nama bapak? Nama ibu dong. Nama kamu sendiri? Wahyu. Oke. Berarti saya mau duduk lagi, yuk. Nah. Dokter punya tujuan begini. Kalau ini bisa hipnotis, ini namanya hipnotis, yuk. Artinya, kita kalau bisa menghipnoterapi pasien-pasien yang dari pasang kayu, dari parigi, kita bisa melakukan ternyata jarak itu tidak menjadi hambatan. Oke? Wahyu. Oke. Yang berarti suaranya jelas, yuk, ya? Jelas. Oke. Terima kasih, yuk. Ini supaya penonton tahu, Wahyu ada di mana sekarang? Ada di rumah. Di rumah, di kota mana? Di kota mana? Palu. Nah, Palu. Dokter ada di Ambon, Maluku. Berarti jarak kita itu luar biasa jauh. Ya, ternyata jarak tidak memisahkan seseorang untuk bisa di hipnotis atau hipnoterapi. Ayo. Yuk. Dada dulu. Keluarkan salam buat penonton. Oke. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Yuk. 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 Yuk.